Pak Mirsa masih ingat gak sama Windy, gadis Purworejo yang jago menggambar itu? Nah meskipun putus sekolah sejak kelas 4 SD karena penyanyi yang disabilitas intelektual tapi sekarang ini karyanya sudah mulai dilirik oleh desainer kondeng Hebat sekali ya Windy, yang gak hanya dilirik oleh desainer kondeng bahkan nih Pak Mirsa Windy sendiri bisa langsung ketemu dengan desainer favoritnya Ini siapa yang baru situ? Kak Iggul! Kak Iggul! Apa yang penasaran seperti apa sih ya? Yuk kita lihat liputannya Di rumahnya di desa Purworejo, Pekalongan, Windy Setio Ningsi setiap hari berkutat dengan buku dan pena Kesibukan ini berawal sejak ia putus sekolah saat duduk di kelas 4 SD Kemampuan intelektualnya yang dianggap rendah membuatnya enggan untuk kembali menuntut ilmu Namun siapa sangka karya Windy ini bisa mengantarkannya pada sang idola Ivan Gunawan Harapan ini telah terpuruk di dalam sanubarinya selalu Berkat postingan komentar di sosial media sang idola, impian Windy pun tercapai Mimpi bertemu dengan seorang desainer ternama Indonesia Ivan Gunawan pun akhirnya terwujud Senang dari akademis itu mulai suka sama Iggul karya-karyanya Cara dia ngomong Inilah momen kali pertama Windy berjumpa dengan Ivan Gunawan Windy yang kala itu menjadi bintang tamu di acara TransTV meluapkan kegembiraannya Begitu pula dengan Ivan Gunawan Rasa haru, bangga sekaligus bahagia, menurut menyelimuti hatinya saat berjumpa Windy pengagumnya Dia bisa mengekspresikan daya hayal dia untuk menjadi sebuah busana gitu Dan apa yang digambar sama Windy ini rumit loh dan sangat detail gitu Dan looknya sebenarnya antara tradisional dan juga internasional gitu Windy ini memang harus diarahkan nanti setelah ini menghapain Bisa gak ada yang menutup segala kemungkinan Tidak hanya mengapresiasi hasil karya Windy Ivan Gunawan juga memberikan kesempatan bagi Windy Untuk mendesain gambar di koleksi hijab Ivan Gunawan Usaha baju muslim baru miliknya Saya sudah menginstruksikan tim saya di Manja Hijab Bahwa saya akan membuat lima kerudung Dan hasil desain motifnya Windy Dan nanti hasilnya bisa dinikmati oleh keluarga gitu Jadi dari penjualannya itu Penyandang disabilitas memang memiliki hambatan lebih besar dalam mengembangkan diri Namun kemampuan Windy tidak lagi dianggap sebelah mata Windy akan terus mengasah keterampilannya di dunia fashion Hingga kelak menjadi seorang desainer terkenal Indrayani Laksni, Iman Firmansyah, Jakarta